Halo, selamat datang kembali di channel ku Kali ini aku tuh mau bahas film seru nih Kalo aku aja yang cewek suka filmnya apalagi kamu yang cowok ya Film yang berjudul Mad Max Fury Road ini bercerita tentang kepunahan dunia yang asri Dimana air dan minyak menjadi sangat langka Sehingga membuat manusia yang tersisa saling perang memperebutkannya Yaudah, daripada banyak cincau lah, yuk kita masuk aja ke alur ceritanya Dan jika kalian menyukai channel ini, maka subscribe aja ya Biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Saif Station Di awal film, kita melihat seorang mantan polisi bernama Max Yang sedang dikejar oleh sekelompok pria gundor yang dikenal dengan istilah warboy Max diketahui bergolongan darah O dan dijadikan pendonor universal Max pun mencoba lari dari tempat tersebut Rup Berkat Rup Rup Berkat Rup R jetzt R pampai bersama Rup work R ano R b taxpayer Resejimpun R pampai rekan Remb Berk об Dewan Tempat tersebut bernama Citadel yang dikuasai oleh pemimpin jahat bernama Imortan Joe Joe yang menguasai persediaan air membiarkan rakyatnya kehausan sehingga mereka saling membunuh untuk memperobotkan air miliknya Joe juga menunjuk Furiosa sebagai panglima parang untuk mengendari kendaraan terbaik miliknya bernama Warwick menuju Gaston untuk menukar persediaan air dengan bensin Kembali ke Max, saat itu Max dijadikan pendonor untuk nuk salah satu Warboy yang sakit Joe yang melihat Furiosa tidak di jalur semestinya seketika langsung ke suatu tempat dan menyadari bahwa Furiosa telah mengkhianatinya dengan membawa seluruh istri-istri kesayangannya Joe pun langsung memerintahkan para Warboy untuk menangkap Furiosa Di sisi lain, Nux yang mengetahui hal tersebut memilih untuk ikut berparang walaupun dia sedang kekurangan darah Max pun ikut bersama Nux agar terus bisa mendonorkan darahnya Furiosa memasuki jalur musuh yang bernama Gang Buzzard Dan terjadilah kejar-kejaran yang menenggangkan di antara mereka Tidak sampai di situ, Gang Buzzard masih menyerang Furiosa dengan kendaraan-kendaraan berdiri besar lainnya Untungnya, rombongan Immortan Joe, Nux, Max, dan lainnya sudah mendekati Furiosa IGLIC 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 Selesai dengan geng wuzad, Furuyesha dan pasukan Jo dihadapkan dengan badai pasir yang sangatlah besar Karena badai tersebut, pasukan Jo banyak yang tumbang dan Furuyesha berhasil selamat dari pasukan Jo Terima kasih telah menonton! Usai diterpa badai besar, Max ternyata masih hidup Ia pun mencoba membuka rata infos yang menghombongkan dirinya dengan Nooks Max pun membawa Nooks mendekati warik milik Furuyesha Setelah melihat 5 istri cantik Jo mandi dan minum air, Max meminta salah satu istri Jo membuka rantai yang menjeratnya Namun karena tidak saling percaya, perkelahian pun terjadi di antara mereka We could ask for anything Max yang tidak mengerti mengendarai warik Furuyesha akhirnya memutuskan bekerja sama dengan mereka Nooks yang sudah berada di dalam warik mencoba membunuh Furuyesha Namun gagal Nooks pun dilempar keluar oleh istri-istri Jo Saat ingin melakukan barter di daerah lawan, Furuyesha melihat pasukan Jo datang Nooks ikut dengan Jo berbekal sehelai kain milik salah satu istri Jo Nooks ikut dengan Jo berbekal sehelai kain milik salah satu istri Jo Nooks yang ingin langsung membunuh Furuyesha hampir terlempar dan menjatuhkan senjata Nooks yang ingin langsung membunuh Furuyesha hampir terlempar dan menjatuhkan senjata Di tengah peperangan, Angharat yang berada di luar pintu terjatuh Saat malam harinya warik milik Furuyesha mendapat kendala dan saat itulah Nook keluar dan membantu mereka Setelah terjadi peperangan yang menegangkan, akhirnya Max dan lombongan tiba di Green Place Yaitu tempat tinggal Furuyesha dahulunya dan grup Manny Mudder Selain itu tujuan Furuyesha kesini adalah karena Green Place memiliki banyak tumbuhan dan air Tapi sayangnya Green Place yang dilihatnya sekarang sudah tidak ada lagi tumbuhan dan air Furuyesha dan para Mini Mudder berniat mencari tempat tinggal yang aman untuk mereka Namun Max meyakini tidak ada tempat yang bagus untuk mereka Dan menyarankan kembali ke Citadel untuk merubut kekuasaan Joe dengan cara parang dan membunuhnya Di dalam perjalanan kembali ke Citadel mereka pun dikejar oleh pasukan Joe Di tengah peperangan yang berlangsung salah satu istri Joe yang berambut pendek berhasil direbut kembali oleh Joe Di sisi lain Max yang berada di atas warik melawan beberapa warboy dan sempat hampir terjatuh Namun untungnya Furuyesha dengan cepat memegang kaki Max Di saat bersamaan salah satu pasukan Joe berhasil menusuk barut Furuyesha Tapi untungnya salah satu Manny Mudder berhasil membunuhnya Setelah itu Max melompat ke mobil di sebelahnya dan berhasil menguasai kendaraan tersebut Furuyesha kemudian meminta Nook untuk mengendari warik sementara ia akan menyerang Joe Istri Joe yang bernama Chido menawarkan diri untuk masuk ke mobil Joe Untuk membantu Furuyesha naik ke atasnya Furuyesha pun akhirnya berhasil membunuh Joe dengan mengaitkan sumpelan permanen di mulut Joe ke bar Satu persatu dari mereka pun pindah ke mobil Joe Sementara Nook mengorbankan dirinya untuk meledakan warik agar Rictus dan warboy lainnya ikut tewas bersamanya Akhirnya Max dan yang lainnya sampai di Citadel Mereka lalu mengeluarkan mayat imur Tanjung Warga pun sangat senang melihatnya Karena dianggap sebagai pahlawan Furuyesha pun kemudian menjadi pemimpin yang baru di Citadel Dan film pun selesai Oke lah guys sekian dulu alur cerita film Mad Max for Reroot Thanks for watching and see you on next video Bye bye